motif versace yang elegan seperti ini banyak kita jumpai pada karpet ada juga yang ada di lantai seperti ini bisa juga dirangkai menjadi figura cermin seperti ini dan juga menjadi pembatas dinding keramik ya Halo bosku jumpa lagi dengan saya di channel Reja Gipsum di video kali ini saya akan membuat motif versace 3 dimensi cara bikinnya sangat mudah dan bagi para pemula kalian harus coba ya Oke bosku langsung di gaspol wayu untuk alat dan bahannya kita siapkan ya ini ada sepon Eva kemudian ada mal dari komputer seperti ini kemudian cutter penggaris kecil lem glukol sepidol penggaris bersiku kemudian ada kuas dan amplas air ada juga scrub dan wadah dempul dan jangan lupa meteran ya bosku untuk komponenya saya siapkan menggunakan kornis merek jaya jangan lupa siapkan juga gipsum castingnya ya langkah pertama siapkan kertas yang sudah bermotif mal seperti ini bagi kalian yang ingin memiliki motif seperti ini kalian bisa download dulu di aplikasi Pinterest dan jika sudah di download kalian bisa ketik versace atau Greek frame nanti akan muncul gambar seperti ini dari empat motif versace ini saya akan memakai yang nomor tiga dan setelah dicetak nanti hasilnya seperti ini ya Oke langsung saja kita mulai ya untuk lebarnya ini 15 cm yang bagian luar dan bagian dalam 8 cm jika kalian ingin ukuran yang lebih kecil atau yang lebih besar itu tergantung selera masing-masing ya gambar yang sudah ada seperti ini terlihat rumit ya jadi kalian tidak perlu repot ini sudah akan saya beri tanda di bagian kanan dan di bagian kiri yang mana tanda ini nanti akan saya potong ya dan untuk yang sebelah kanan nanti kalian potong di bagian ini lalu siapkan cutter dan penggaris nah sekarang kita akan gores-gores dulu ya gambar ini akan saya potong cukup dengan tiga gores aja ini kertas sudah sobek ya dan kalau untuk kali ini saya percepat saja nah setelah di gores kertasnya kita ambil jadinya seperti ini ya dan ini adalah hasil potongan posisi di bagian kanan dan kiri dan untuk garis yang bawah ini juga saya potong ya untuk yang berikutnya siapkan spon eva yang lebarnya 15 cm dan untuk ketebalannya ini saya menggunakan yang 5 mili jadi ukurannya sama ya dengan gambar yang sudah saya potong tadi nah sekarang siapkan lem glukol ini lem kertas ya jadi kita akan lem dulu di bagian belakang dari kertas ini nanti kita akan lengketkan di sponnya ya setelah itu ya tinggal di lengketkan aja ya di permukaan sponnya cukup mudah ya untuk yang berikutnya kita akan gores spon yang sudah kita tempelin kertas dan kita akan potong seperti kertas yang di awal tadi ya cukup kalian gores antara 3 sampai 4 kali sudah tembus ya dan gores-goresnya sudah selesai lalu kertasnya kita kelupas ya nah ini sudah selesai untuk gores-gores bagian atas jadinya seperti ini lalu untuk memastikan bahwa ini sudah tembus kita balik sponnya mungkin ada beberapa yang belum kena goresan cutter kita rapikan dulu di bagian motifnya jadi pastikan betul-betul sudah terpotong dengan baik dan lurus setelah itu ya tinggal kita kelupas aja ya sesuai dengan motifnya yang sudah kita garis tadi nah jadinya seperti ini ya sudah bagus nih motifnya untuk yang berikutnya siapkan papan gipsum yang ukuran lebarnya juga sama dengan spon yaitu ukuran 15 cm dan kita tumpuk seperti ini ya jadi supaya rata dan lurus kita menggunakan papan gipsum seperti ini nanti akan saya tempelkan supaya rapi di bagian depannya ini saya potong dulu setelah dipotong lurus nanti kalian tempelkan di bagian ujung papan gipsum sebelah kanan seperti ini ya sebelum kita membuat motif versace jadi kita beri pelumas dulu ya bekas potongan dari spon eva nya ini jadi perlu diingat yang bagian dalam potongan saja ya yang diberi pelumas minyak goreng nah ini sudah kita kuas semua ya bagian dalamnya sekarang kita kembalikan lagi sponnya dan pastikan betul-betul lurus ya dengan papan gipsum kita persiapan membuat adonan kornis jadi kita siapkan air sedikit saja kalau kita ambil adonan seperti ini ya dan kita aduk kita akan membuat adonan ini agak kental ya bosku setelah itu ya tinggal kita tuang saja ya di bagian motifnya seperti ini jadi caranya sangat mudah tinggal kalian beli kornis di bagian tengahnya dengan menggunakan kornis maka akan lengket langsung ya nanti dengan papan gipsum karena kornis ini sudah ada lemnya ya bosku sekarang tinggal merapikan aja di bagian atasnya kita tekan-tekan seperti ini supaya betul-betul padat ya dan supaya hasil bagian permukaannya juga kelihatan mulus nantinya jadi kita setting dulu nah ini setelah menunggu beberapa saat sudah kering sekarang tinggal kita buka saja kita lihat hasilnya ya cara membukanya juga sangat mudah ya kalian tinggal angkat aja spon eva nya seperti ini hanya saja pasti kelihatan kasar karena masih ada beberapa tempul kornis yang tersisa seperti ini nah ini kita rapikan dulu nah sekarang di bagian pinggirnya ini juga kita setting miring supaya akhirnya di bagian pinggir ini tidak terlalu simetris jadi kita buat agak sedikit miring ya jadi caranya sangat mudah tinggal kita ampelas bagian pinggirnya atau kita krik ya dikrik itu apa ya pokoknya sampai rapikan aja dah bagian pinggirnya dengan menggunakan ampelas seperti ini bagian atas bagian samping ini pokoknya kalian rapikan semua sampai membentuk motif ini kelihatan lebih mulus dan halus seperti ini ya bosq nah setelah jadi seperti ini sekarang coba kalian siapkan penggaris siku lalu kalian pastikan betul-betul lurus ya motifnya ini hanya untuk memastikan bahwa motif ini tidak miring ya dan untuk yang berikutnya di bagian kanan kita akan potong papan kipsumnya yang nantinya kita akan setting bagian kanan dan kiri itu seandainya kita susun kita perpanjang motifnya itu bisa tersambung ya bisa tersambung dengan baik jadi ini papan kipsumnya saya potong dulu setelah dipotong bagian kanan dan kirinya hasilnya sudah bagus ya oke sekarang siapkan adonan lagi dengan menggunakan kornis ini kita bikin agak encer ya dan kita akan persiapan membuat master dari motif yang sudah kita setting tadi itu dengan cara bagian belakang papan kipsum ini kita kasih di the full kornis ini kita lengketkan aja ya di keramik atau granit atau triplek terserah kalian mau pakai apa dasarannya nah sekarang tinggal dirapikan bagian pinggirnya jangan lupa ya di ampelas boss cube karena master seperti ini ini akan menentukan nanti hasil akhirnya itu bagus dan tidaknya ya itu dari settingan awal seperti ini untuk pelumasnya saya menggunakan miracle gloss jika kalian mau menggunakan blue band atau margarin juga tidak apa-apa ya untuk membuat cetakan masterpiece setelah ini siapkan racing setengah gelas kemudian campurannya saya menggunakan casting dan katalis jadi ini saya tuangkan 2 sendok untuk campurannya ya lalu kita aduk seperti ini setelah itu kita berikat talis sedikit saja lalu kita aduk lagi sampai rata setelah itu ya tinggal kita tuang saja ya kali ini saya menggunakan teknik 2 kali lapisan jadi 2 kali lapisan ini maksudnya kita bikin hanya 2 gelas racing ya dan membuat cetakan master seperti ini tidak perlu tebal ya setelah menunggu kira-kira 15 menit kita bikin lapisan yang kedua kita berikan beberapa sendok casting nah ini kita akan membuat gel coat yang lebih kental ya jadi bagi kalian yang tidak tahu gel coat itu apa jadi racing yang kita campur dengan casting yang banyak itu akhirnya membuat jelly yang dinamakan gel coat setelah itu ya tinggal kita tuangkan ya kita tuangkan lagi di permukaan yang sudah dilapis yang pertama tadi dari warnanya saja sudah lebih coklat ya artinya jumlah casting yang saya campurkan ke racing itu lebih banyak dari yang pertama jika sudah mengental seperti ini maka tidak mudah meleleh artinya gel coat yang saya buat ini lebih cepat penebalannya ya dan ini jangan dituang semua ya sisakan saja sedikit untuk lapisan terakhir setelah itu ya tinggal kita beri lapisan matte mat jadi roving yang berbentuk lembaran seperti ini jadi untuk memberikan lapisan serat fiber seperti ini tidak perlu menunggu racingnya mengeras jadi bisa kalian langsung tumpuk saja gak apa-apa ya pastikan bagian tengah dan bagian pinggirnya ini tertutup semua ya setelah itu tinggal kita tuang lagi bagian atasnya dan kita rapikan dengan 오래 jodek itu kayu kecil ya ya pokoknya kalian rapikan lah bagian tengah dan bagian pinggirnya jadi untuk membuat cetakan kecil seperti ini tidak perlu menggunakan kuas setelah di setting bagian tengah dan bagian pinggir ini sudah rapi kita tunggu kira-kira 4 jam lalu kita buka ya ini sudah kering nih sekarang tinggal kita bongkar dulu dan hasilnya seperti ini ya tinggal di amplas aja setelah itu ya tinggal kita persiapan membuat gipsum ya jangan lupa diberi polumas ini kita siapkan adonan castingnya kita bikin secukupnya saja ya karena memang masternya ini man kecil setelah itu kita cetak seperti ini aja dan kita tunggu agak mengeras lalu kita buka setelah kita produksi kita lihat hasilnya sudah bagus ya hanya hanya saja di bagian pinggirnya seperti ini kita setting lagi ya bosku supaya lebih rapi setelah di setting di bagian pinggirnya tadi maka hasilnya lebih rapi dan lebih lurus dan ini sudah saya cetak beberapa lembar ya yang siap kita rangkai sebelum kita susun kita siapkan dulu ya dasarannya jadi saya menggunakan kaca yang lebarnya 20 cm untuk simulasi ini teknik menyambungnya saya contohkan dua potong aja ya ketika sudah sama-sama disetting bagian pinggirnya kalau sudah disambung jadinya seperti ini ya sekarang kita bikin adonan cornice lalu kita akan gabungkan keduanya seperti ini sekarang tinggal kasih aja ya di bagian belakangnya dempul cornice sedikit saja ya bosku cukup bagian pinggirnya saja setelah itu ya tinggal kalian pasang kalian susun seperti simulasi yang pertama tadi jangan lupa ya antara sambungan yang pertama dan yang kedua kalian luruskan dengan menggunakan penggaris siku supaya betul-betul lurus ya begitu juga dengan sambungan yang berikutnya ya setelah disambung seperti ini pastikan penggaris siku ini bisa meluruskan sambungan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya supaya hasilnya rapi dan lurus untuk yang berikutnya tinggal kalian dempul saja ya bagian pinggirnya seperti ini dan bagian sambungannya juga ya supaya bekas dempulnya ini terlihat rapi dan mulus kita amplas dengan menggunakan amplas nomor 180 ini saya menggunakan sepon juga ya untuk bantalannya tinggal kita tekuk seperti ini lalu kita beri air dan kita amplas dengan teknik seperti ini maka sambungan akan terlihat halus dan mulus oke untuk settingan bagian sambungan sudah selesai sudah bagus nih ya sekarang bagian ujungnya yang seperti ini kita kasih dempul dan kita tutup dengan menggunakan papan kipsum ya jadi untuk sambungan kiri dan kanan itu tidak perlu ada coakan jadi coakannya ini kita tutup menggunakan potongan papan kipsum setelah itu ya tinggal kita rapikan menggunakan rempul kornis ya lalu setelah agak kering kita setting ujungnya biar rapi lalu dikuas dan di amplas oke untuk settingan bagian depannya sudah selesai dan hasilnya udah bagus ya ini dan untuk yang berikutnya kita akan memberikan profil di bagian pinggir pada bagian kanan ini akan saya beri molding yang motifnya kotak seperti ini ya tapi jika kalian mau molding yang motif lain juga nggak papa seperti yang sebelah kiri ini untuk membuat molding yang seperti ini kalian bisa cek videonya ya cara membuat tarikan molding profil jadi sangat mudah cara membuatnya dan kali ini saya menggunakan molding yang motif kotak seperti ini jangan lupa ya untuk molding yang bagian kanan dan kiri ini kalian dengan dempul dulu supaya lengket lalu di bagian pinggirnya ini kalian rapikan lagi dengan dempul kornis dengan posisi yang agak miring ya untuk dempul molding gunakan jari juga nggak papa ya bosku supaya lebih mudah aja cara dempulnya jangan lupa setelah itu ya tinggal kalian amplas aja bagian pinggirnya ini supaya terlihat lebih rapi begitu juga dengan molding yang kecil ini dengan cara seperti ini maka hasil yang sudah kita rangkai dari pertama sampai terakhir sudah terlihat sempurna sempurna untuk yang berikutnya ini karena sudah selesai semua tinggal kita persiapan membuat cetakan ya kita siapkan di bagian pinggirnya ini potongan papan gipsum yang sudah di dempul untuk pelumasnya saya menggunakan miracle gloss jika kalian mau menggunakan margarin juga nggak apa-apa ya atau mirror gloss juga bagus usahakan olesnya ini dua kali ya jadi setelah dioles pertama nunggu 15 menit kemudian kita oles lagi untuk proses membuat cetakan tidak saya video lengkap ya karena durasinya sangat panjang jadi untuk kalian yang ingin tahu cara membuat cetakan panjang seperti ini kalian tonton aja di video yang ini ya kalian skip saja ya di bagian proses membuat cetakan panduannya sudah lengkap dan bisa langsung praktek dan untuk cetakannya ini sudah jadi jadi sekarang langsung saja kita produksi ya siapkan bahan-bahannya ya ini ada roving kemudian cetakan kita beri pelumas minyak goreng setelah itu kita siapkan juga casting gipsum untuk airnya setengah timbas saja ya dan untuk proses membuat motif versace ini saya menggunakan teknik sekali tuang saja ya jadi sekali kita dituang langsung kita beri roving dan kemudian kita rapikan bagian atasnya lalu kita tunggu kira-kira 15 menit setelah gipsumnya mulai mengeras kalian boleh membukanya ya setelah diproduksi hasilnya seperti ini jadi untuk tutorial membuat list motif versace sudah berhasil ya dan hasilnya mantap terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan subscribe juga ya klik juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya dan bagi kalian yang punya instagram facebook dan media sosial yang lainnya silahkan bagi ya video ini kepada rekan-rekan kalian supaya menjadi amal jariah yang tidak putusnya yang mau coret-coret silahkan ketik saja ya di kolom komentar ok bosku see you next video selamat menikmati selamat menikmati